Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah oke kawan-kawan, pada hari ini saya akan mereview sedikit keuntungan kita bertani dengan lahan yang seperti kawan-kawan perhatikan ini. Banyak rumputan, nah seperti ini rumputnya. Rumput ini sebenarnya sangat bagus sekali kalau kita gunakan untuk sistem pengomposan. Artinya tanah itu akan semakin subur jika ditemui rumput seperti ini. Kalau di daerah saya ini dibilang rumput seminggu. Jadi luas sekali ini, semua ditemui rumput seperti ini. Karena pada sebelumnya, pengelolaan lahan sebelumnya, saya selalu menggunakan kompos yaitu dari kotoran ayam yang ada sekamnya. Itu yang saya pakai juga dicampur dengan kotoran sapi sehingga rumput-rumputnya tumbuh menjadi sangat subur. Jadi rumput seperti ini, jadi sangat mudah sekali busuk. Makanya dikatakan, seperti tadi saya katakan, rumput seminggu. Artinya seminggu saja dia akan tua dan mengalami kematian juga. Nah seperti itu. Nah ini sengaja saya tidak basmi rumput ini menggunakan herbicida ataupun racun rumput. Karena dengan tujuan, dengan rumput seperti ini, jadi kita timbun di dalam tanah sehingga tanah itu akan menjadi sangat subur sekali. Apalagi kita gunakan untuk penanaman cabai, tomat, dan sejenis sayuran lainnya. Jadi sangat bagus sekali. Nah seperti ini yang kita lakukan dalam pengolahan lahan untuk mengolah lahan ini. Nah rumputnya seperti ini, kita taruh di tengahnya ini, tengah bedengan. Jadi nanti dia akan busuk. Jadi otomatis seperti tadi saya katakan, kesuburan tanah itu akan sangat bagus sekali kawan-kawan. Dan sangat simpel kita melakukannya. Walaupun dia, apa namanya, sekarang ini kelihatan masih hijau tetapi nanti dia akan membusuk. Dengan proses pembusukan ini, apalagi kita disiram dengan bakteri nanti, E4 atau trichoderma dan sejenis bakteri lainnya. Dia akan lebih cepat lagi proses pembusukan. Jadi dengan demikian, atau dengan kata lain, kita bisa menghemat pupuk hampir 50%-nya kawan-kawan. Baik itu kimia, maupun pupuk kandang atau kompos sendiri. Sebenarnya di alam sudah disediakan berbagai macam jenis kompos yang sangat bagus sekali untuk tanaman. Jadi seperti zaman dulu nenek moyang kita melakukan penanaman sayuran, padi, dan lain sebagainya. Nah, jadi rumput-rumput ataupun daun-daun kering itu dia gunakan untuk pengomposan. Seperti kalau padi itu, batang padi itu, apalagi dibakar itu menjadikan sat yang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan. Dan banyak juga proses-proses lain yang digunakan dalam proses pengomposan. Termasuk rumput sejenis ini. Nah, seperti ini yang kita lakukan kawan-kawan untuk menyuburkan kondisi lahan kita. Seperti ini, kita koret terlebih dahulu. Kalau bahasanya di tempat saya katakan di koret ini, agar dia terputus akarnya dari tanah itu. Kemudian baru kita timbun sedemikian rupa. Makanya proses ini sangat bagus sekali. Dan pengerjaannya ini pun dilakukan dengan menggunakan tali agar bedengannya menjadi lurus. Itu kawan-kawan. Nah, ini rumputnya banyak sekali. Ini adalah keuntungan kita bertani seperti ini. Khususnya bertani cabai yang saya katakan. Nah, kita buat bedengan ini harus ada ukurannya kawan-kawan. Nah, seperti ini caranya. Kita pakai tali, pakai bambu, harus pas ukurnya. Karena kalau kita menanam cabai khususnya menggunakan plastik mulsa. Jadi kalau tidak menggunakan tali, dia akan bengkok nanti bedengannya. Itu kurang bagus jadinya. Nah, dikencangkan terlebih dahulu. Inilah proses-proses tahap dalam penanaman cabai. Sebenarnya, menjadi petani itu gampang-gampang susah. Kalau kita bisa mengenali lahan kita atau tempat kita di mana kita akan melakukan penanaman, tanaman kita otomatis bisa menjadi subur. Memang kebanyakan orang, maaf saya bilang seperti ini, kebanyakan para petani ingin cepat mengelola lahannya. Kemudian ada rumput yang selayaknya dijadikan kompos atau dijadikan pupuk, malah dibasmi dengan herbicida itu menurut saya kurang efektif. Memang pada dasarnya pengolahan lahan menjadi lebih cepat. Memang ada berapa hal rumput yang seharusnya memang dibasmi. Seperti rumput yang keras sekali, kayak kawat itu, memang itu kalau ditimbun pun dia akan hidup. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah khusus rumput yang mudah dijadikan kompos atau mudah mati. Nah, seperti yang saya katakan tadi, rumput seminggu ini. Sangat gampang sekali matinya atau sangat mudah. Walaupun tidak menggunakan herbicida atau racun rumput, dia akan mati dengan sendirinya. Makanya dikatakan sebagai rumput seminggu. Nah, ini kita timbun seperti ini. Kita tutup nantinya secara merata. Dia dalam hitungan hari saja, dia sudah mulai busuk gitu kawan-kawan. Dengan pembusukan ini, otomatis tanah akan menjadi subur. Nanti barunya, nanti apalagi kita tambah dengan pupuk kandang atau kohe ayam, itu akan lebih bagus sekali. Kita campur dolomit dan lain sebagainya. Itu tambah kesuburannya akan lebih bagus lagi. Kemudian siram dengan E4 atau trichoderma, seperti yang saya katakan tadi, itu akan semakin bagus. Nah, kalau kita menggunakan tali seperti ini, jadi bedengan ini akan kelihatan rapi, lurus, dan pemasangan plastik mulusanya akan menjadi mudah atau menjadi gampang. Nah, mari kawan-kawan, semangat bertani. Dengan bertani, kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi, kita tidak usah membeli sayuran, membeli apapun yang kita butuhkan, kita sebenarnya bisa menanam. Dan prosesnya sangat mudah sekali sebenarnya, kalau kita mau. Nah, ini lebar selokannya kurang lebih 80 ini, kawan-kawan. Nah, ini selokannya 80. Kemudian lebar bedengannya ini kita buat 1 meter ini, kawan-kawan, biar agak lebar dia. Karena kalau penanaman cabai khususnya, semakin lebar selokannya itu akan semakin bagus. Kemudian sirkulasi udaranya itu semakin bagus, karena kalau kelembaban terlalu tinggi nanti di dalam penanaman itu, jadi penyakit akan mudah menyerang tanaman cabai, khususnya busuk batang, ataupun bercak daun. Mohon maaf, kawan-kawan, apabila ada kata-kata yang tidak diberkenan, atau kata-kata yang salah yang saya ucapkan, saya hanya sebagai manusia biasa, tentu banyak kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.